Halo teman-teman Poperty, kembali lagi dengan Cili dari Elipro, semoga teman-teman selalu sehat ya. Oke, kali ini gue mau review rumah tetangganya BSD, jadi lokasi bener-bener sebelah BSD ini. Nah, dan klusternya ini namanya Giantara Serpong, start dari 900 jutaan aja. Nah, yang uniknya, bagusnya ini, di dalam klusternya ada stasiunnya loh. Jadi kalau mau ke Tanabang, cuma 4 ribu aja. Di sebelah kiri gue ini, yang lebar 5 nih, terus yang sebelah kanan gue ini, lebar 6. Oke, jangan lama-lama deh, langsung aja yuk kita lihat rumahnya seperti apa. Akhirnya, nemu juga nih rumah yang didam-idamkan sama milenial. Ini rumahnya 2 lantai, DP-nya juga disubsidi dari developer, jadi DP-nya 0%. Lokasinya super strategis banget, karena deket banget ke Tol BSD, deket ke stasiun KRL, deket ke CBD Serpong. Kita kenalan dulu yuk sama Giantara Serpong City. Uniknya, di kawasan Giantara Serpong ini juga menyatu dan dilalui oleh KRL loh. Bener-bener cuma 1 menit ke stasiun Kicayu. Ini dia, penampakan kereta yang melewati kawasan Giantara Serpong City. Walaupun deket dengan kereta api, tapi tenang aja. Suara dan geterannya gak bakal kerasa dan kedengeran sampai ke rumah. Karena dindingnya udah tebal banget ya, teman-teman ya. Jadi, lumayan banget kan menghemat pengeluaran ongkos sehari-hari. Karena deket banget dengan transportasi umum. Untuk kluster pertama yang ada di Giantara adalah kluster Nerin. Kluster Nerin ini ada 2 tipe ya, lebar 5x12 dan 6x12. Dan ini adalah fasad rumah dari Giantara Serpong City yang lebar 6x12 tipe hook. Fasad depannya minimalis dengan mid-century modern look ya. Bener-bener unik dan bagus banget nih desainnya. Luas tanahnya 96 meter persegi. Luas bangunannya 92 meter persegi. Untuk karpot bisa memuat untuk 2 mobil kecil ya. Di depan pintu masuknya juga ada space dikit untuk terasnya. Bisa dikasih ambalan untuk duduk-duduk seperti ini. Cantik banget ya. Di antara ini juga udah dilengkapi dengan smart down lock dan CCTV. Untuk pintu masuknya juga udah pake solid wood yang padat. Nah ini dia dalam rumahnya. Wah pas masuk rasa adem dan terang banget ya. Karena ada banyak jendela. Jadi gak usah takut nih rumahnya sumpek atau kekurangan sinemataharin deh. Nah karena ini tipe hook jadi ada jendela samping ini ya. Kalau kamu beli tipe badan nanti kaca ini jadi tembok seperti biasa. Untuk area living dan diningnya menyatu dengan satu ruang tanpa sekat. Jadi memberikan kesan luas dan gak sumpek rumahnya. Di sebelah kiri juga ada area dapur. Cantik banget ya. Kitchen setnya senada dengan rumahnya. Dan di atas sink juga ada jendela yang bisa dibuka. Jadi kalau teman-teman lagi masak jendela yang bisa dibuka. Supaya asep dan baunya bisa keluar nih. Untuk meja makannya juga masih muat taruh meja makan ukuran agak besar. Di sini bisa muat untuk 6 orang. Tapi nantinya juga bisa disuaikan dengan yang kamu mau. Di belakang juga masih ada space nih. Untuk area laundry bisa taruh musim cuci dan lain-lainnya. Dan karena ini rumah huk jadi masih ada space samping. Seperti ini. Coba nih buat teman-teman yang suka ngopi-ngopi sore. Di lantai satu juga ada satu kamar. Ini kamarnya multifungsi ya. Bisa jadi kamar atau ruang kerja atau ruang belajar. Di sebelahnya juga ada satu kamar mandi. Jadi ini udah ada wastafel dan closetnya. Terus di bagian bawah tangga ini juga teman-teman kreasikan dan manfaatkan untuk pajangan seperti rumah contoh ini. Jadi bener-bener kepake nih semua ruangannya ya. Untuk tangga nanti reingnya udah persis dapet seperti yang kayak di rumah contoh ini ya. Yuk lanjut ke lantai dua. Nah kita udah sampai di lantai dua nih. Di lantai dua ini punya dua kamar dan satu kamar mandi. Siling di atas tangganya juga plong ke atas ya. Jadi memberikan kesan lega dan adem banget. Di sini juga ada jendela dan space dikit untuk taruh AC. Pertama kita mau masuk kamar anak dulu ya. Di sini ada satu kamar anak. Ada satu meja yang bisa difungsikan untuk meja belajar. Ukuran tangganya cukup los banget. Di sini juga muat lemari tiga pintu. Dan ini adalah kamar mandi lantai dua. Estetik banget ya guys. Kacanya pake kaca yang besar jadi terkesan luas. Ada wastafel dan kloset. Di kamar mandi juga ada satu jendela untuk sirkulasi unda. Next kita mau lanjut ke master bedroomnya. Di awal masuk kamarnya ada space dikit untuk taruh pajangan atau foto. Cantik banget. Dan ini adalah kamar utamanya. Dan lanjutnya yang gede banget ya guys. Sebelah kanan masih bisa taruh nakas untuk lampu tidur. Sebelah kiri untuk meja yas. Nah rak-rak bolong ke dalamnya juga nanti udah dapet ya. Tapi frame yang hitam-hitam ini belum dapet. Jadi bisa jadi tempat untuk taruh-taruh foto, parfum, atau aksesoris kamu lainnya. Di depan tempat tidur juga bisa taruh TV. Seperti show unit ini. Di kamar master bedroom ini juga ada satu balkon yang menghadap keluar. Space balkonnya juga cukup besar. Gak sempit. Kalau mau taruh bangku atau meja kecil ya silahkan. Next. Di master bedroom juga ada kamar mandi dalam dan walking closetnya loh. Ini bolongannya juga udah ada ya. Kamu nanti tinggal tutupin aja pakai pintu lemarinya. Dan ini adalah kamar mandi dalamnya. Ada wastafel, closet, dan area untuk shower. Gak lupa ada satu jendela untuk sirkulasi udara. Nah pasti kamu penasaran kan? Dimana sih Gental Sepong City? Itu lokasinya nempel sama BST. Deket sama pasar intermodal BST. Dan dari AIN Mall cuma 5 menit aja loh. Sekitar 4,5 km. Kalau dari pasar intermodal kurang lebih 3 km. Nanti juga ada akses exit toll BST yang tempat. Yang jaraknya cuma 1 menit aja nih ke diantara servo city ini. Untuk cara bayar juga ada cash crash, cicilan developer, dan juga KPR. Developer lagi kasih promo nih. Cukup bayar uang tanda jadi 10 juta langsung bisa dapet rumahnya. Karena DP yang 10% disubsidi sama developer ya. Dan biaya-biaya lainnya. Untuk kamu yang mau cara bayar cicilan developer. Bisa banget. Karena developer juga ada opsi pembayaran cicil sampai 60 kali. Ya pengetah banget nih developernya. Yuk. Bagi kamu yang mau punya rumah di daerah Serpong. Dan budget cicilan 6 jutaan. Yuk langsung aja di check out nih rumahnya. Karena ini masih tak pertama. Otomatis harga paling murah. Ingat ya. Kesempatan gak datang 2 kali loh. Thank you. Oke teman-teman poverty. Gimana? Rumahnya sudah lihat ya. Yang lebar 5 atau lebar 6. Jadi kalau teman-teman penasaran nih. Harganya berapa sih cicili? Yang lebar 5 start dari 900 jutaan. Ya. Jadi kalau teman-teman pengen tau promonya apa. Cara bayarnya apa. Proses KPRnya kayak gimana. Langsung aja kontak nomor di bawah ini. Ya. Langsung kontak cili ya. Oke. Teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, komen yang banyak ya. Teman-teman ya. Oke. Salam sehat buat semuanya. See you next video. Oke-kes. Oke. Oke-kes. Oke. Oke-kes. Oke.